selamat sore dan selamat datang kembali di jeneral awimanwa di chapter sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana Yeheng Yun berhasil membongkar kebohongan yang disembunyikan oleh Sangwan Hian Hu sayangnya ada orang Suran Sangwan Hian Hu yang tidak percaya dan memprokasi semua yang hadir di situ dan tololnya dia pun menyentuh mayat yang sebelumnya dibawa oleh Sangwan Hian Hu meski sudah dilarang oleh temannya namun itu telah terlambat energi kehidupannya pun diserap oleh mayat tersebut hingga dia menjadi tenggorak dan tersisa tulang belulangnya saja mengetahui kedoknya dibongkar Yeheng Yun Sangwan Hian Hu pun dipitam dan mengerahkan bala bantuannya untuk mengepung semua yang ada disitu dia pun berniat membunuh semua yang hadir di olon-olon waktu itu namun Yeheng Yun dengan santainya berkata apakah kau pikir aku hanya datang kesendirian kesini dan scan pun berakhir mari kita saksikan sama-sama untuk chapter kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton